salam hijau bosku salam organik kali ini saya akan membuat pupuk organik yang kaya akan manfaat dan multifungsi bisa kita gunakan pada masa vegetatif atau masa pertumbuhan tanaman dan cocok juga kita gunakan pada masa generatif atau masa pembungaan dan pembuahan pada tanaman nah yang sangat bagus modal pembuatan pupuk ini cuma sekitar 3000 rupiah saja teman-teman tapi hasilnya sangat jauh luar biasa bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman seluas 1 hektare contoh bisa kita gunakan untuk menyemprot tanaman padi dalam 1 sekali semprot itu bisa untuk mencukupi sekitar 1 hektare dan pupuk ini bisa untuk semua jenis tanaman teman-teman nah ini dia pupuknya bosku pupuk ini dalam proses pembuatan nanti akan kita bahas ya nanti kita akan praktekkan cara pembuatannya pupuk ini disebut dengan fotosintesis bakteri atau bakteri fotosintesis yang biasa kita singkat dengan PSB sebelum kita buat pupuknya kita bahas sekilas dulu manfaat dari PSB ini nah manfaat dari fotosintesis bakteri bisa mengurangi pemakaian pupuk sekitar 20% bahkan bisa sampai 50% teman-teman selain bagus untuk tanaman PSB ini juga bagus untuk ternak atau hewan PSB bisa meningkatkan proses fotosintesis 2 kali lipat pada tanaman sehingga bisa memaksimalkan penyerapan nutrisi yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman teman-teman nah tanaman juga akan lebih kuat lebih tahan dari serangan hama dan bisa mempercepat proses pembuahan pada tanaman dengan hasil buah yang lebih berisi dan bisa meningkatkan kualitas rasa pada buah dan bisa mempercepat matang pada buah sehingga kita bisa cepat panen teman-teman nah sekilas manfaat dari pupuk PSB ini teman-teman intinya pupuk ini sangat luar biasa ini sangat cocok untuk seluruh jenis tanaman nah sekarang kita akan ke proses pembuatannya bahan yang kita gunakan nah ini ada telur dan micin nah telurnya satu butir bisa dari telur ayam kampung atau ke telur bebek itu sembarang nah micin ini nanti akan kita gunakan sekitar satu sendok makan saja jadi telur ini modalnya sekitar 2.000 rupiah ditambahkan micin satu sendok modalnya sekitar 1.000 rupiah jadi ya sekitar 3.000 rupiah saja teman-teman itu sudah bisa banyak nanti hasilnya disini ada air sebanyak 6 liter air ini dari air sungai ini sudah saya endapkan sebelumnya teman-teman jadi usahakan menggunakan air yang bersih dan tidak disarankan menggunakan air PDAM karena itu mengandung biasanya mengandung kaporit nah lebih bagus menggunakan air sumur atau air sungai atau air danau yang belum terjemar sama bahan-bahan kimia karena air ini sangat menentukan jadinya nanti berhasil atau tidak PSB yang akan kita buat teman-teman disini juga ada botol bekas air kemasan ukuran 1.5 liter nah usahakan kita menggunakan botol yang botol-botol bersih teman-teman nanti airnya ini akan saya masukkan ke dalam botol ini saya pecahkan turut telurnya telur ini dari telur ayam ras nah telur ini fungsinya sebagai sumber makanan mikroba PSB yang akan kita kembangkan nanti nah kemudian kita tambahkan atau kita campurkan dengan 1 sendok makan micin itu bebas merek ini kita aduk sampai micinnya betul-betul larut jadi usahakan kita aduk yang merata bahkan kalau mau lebih bagus bisa kita blender teman-teman disini botolnya sudah saya isi dengan air masing-masing botol ini saya isi air sekitar 1.5 liter ada 4 botol jadi totalnya ada sekitar 6 liter per botol akan saya isi sekitar 2 sendok makan telur yang sudah kita larutkan dengan micin tadi selanjutnya kita kocok agar tercampur dengan rata selanjutnya ini akan saya pasangi tali dulu dan nanti akan saya gantung di luar akan kita jemur nanti nah disini sudah saya jemur dengan cara digantung disini saya menempatkan di tempat yang terkena full dari sinar matahari dari pagi sampai sore jadi kita gantung saja disini sampai malam bahkan kehujanan itu gak apa-apa kita gantung saja sampai nanti dia akan berubah warna tutup botolnya ini usahakan kita tutup yang rapat agar tidak dimasuki oleh serangga atau air hujan nah jadi ini akan kita jemur seharian semalam sampai berminggu-minggu kita jemur saja disini nah itu juga ada di belakang teman-teman yang ini ada dari air sungai dan air sungur nah kalau yang dua ini sudah mulai berubah warna ini dari air sungai sudah saya buat sekitar 8 hari ini teman-teman awalnya ini berwarna hijau tapi berubah warna agak kuning-kuning coklat ini sudah sekitar 8 hari proses pembuatan nah kalau yang di botol kecil ini dari air sumur baru sekitar 2 hari saya buat yang ini juga dari air sumur baru sekitar 2 hari saya buat teman-teman ini masih berwarna putih kalau yang ini dari air sungai nah ini setelah 5 hari sudah mulai ada yang berubah warna itu ada 2 botol sudah berubah jadi warna hijau teman-teman disini sudah ada 8 botol karena dari belakang saya pindahkan ke depan nah kita lihat dari dekat dulu jadi sudah 5 hari proses penjemuran 2 botol yang sudah berubah warna yang ini sudah berwarna hijau pekat teman-teman nah jadi ini ada 4 botol yang kita buat kemarin nah ini yang sudah berubah ini sudah hijau pekat teman-teman jadi ini bukan lumut ini sudah hijau ini pekat ini sebalik botolnya itu tidak ada bekas lumut jadi PSB ini kalau macam dari air sungai biasanya awalnya itu berubah jadi warna hijau dulu nah ini masih putih belum berubah warna ini juga sudah mulai agak kuning yang ini teman-teman mudah-mudahan nanti bisa cepat berubah warna yang ini nah ini sudah kita lihat ya ini yang dulunya warna hijau seperti ini ini dari air sungai juga ini masih ada bekas ampasnya berwarna hijau teman-teman sudah mulai berubah warna agak coklat kemerah-merahan nah kalau yang dua botol ini dari air sumur sudah mulai berubah warna juga teman-teman ini saya kocok dulu dalam pembuatan PSB usahakan setiap hari minimal satu kali kita kocok teman-teman agar nanti prosesnya bisa cepat jadi selain itu sinar matahari juga sangat menentukan karena PSB ini murni dibuat oleh sinar matahari nah kita lihat dulu yang di belakang yang di botol kecil ini nah ini dari air sumur semua teman-teman sudah ada yang berubah warna juga nah ini dan masih ada dua botol ini masih putih botol yang ini masih putih pekat kalau yang ini sudah mulai agak berubah warna putih agak kekuning-kuningan nah yang 4 botol ini sudah berubah warna ini kita lihat ampasnya sudah mulai agak orange ini saya balik dulu lebih bagus dikocok cuma disini saya tidak kocok karena saya pegang kamera jadi tidak bisa teman-teman ini jadi saya balik saja nanti akan saya kocok nah itu kita lihat PSB nya ada beberapa warna ada yang hijau merah agak coklat dan orange kekuning-kuningan dari 2 jenis air air sumur dan air sungai nah ini setelah proses penjemuran selama 2 minggu warnanya mulai berubah lagi teman-teman nah itu air sumur yang tadinya putih sudah mulai berwarna merah kita lihat dari dekat dulu nah yang ini dulunya berwarna hijau pekat sudah mulai berubah teman-teman ini sudah mulai agak warna kuning ke merah-merahan tidak lama ini akan berubah jadi warna orange seperti ini nah ini dulunya warna hijau juga kalau yang ini dari air sumur ini sudah mulai berwarna merah pekat teman-teman jadi dari air sumur yang saya buat ini dari orange berubah jadi merah kalau air sungai awalnya hijau seperti ini teman-teman yang 2 botol ini belum berubah nah ini masih warna putih pekat kalau yang ini sudah mulai agak ada perubahan sedikit sudah mulai agak kuning-kuning orange kita lihat yang di belakang ini nah itu 5 botol sudah berubah teman-teman ini sudah mulai agak pekat warnanya sudah kental nah yang ini kita lihat berubah warna juga sudah mulai kental nah ini yang dulunya putih sudah mulai berubah juga itu tinggal satu yang putih dalam pembuatan PSB ini disini kita lihat ada yang duluan cepat berubah warna ada yang lambat teman-teman tapi jangan khawatir kalau ada yang lambat berubah warna itu jangan dibuang nanti di video selanjutnya kita akan bahas yang warna putih itu bagaimana caranya biar bisa cepat berubah warna nanti akan kita buatkan video khusus oke bosku terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selanjutnya